Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Amma ba'du. Anak-anakku, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tentu kita ingin mengambil makna dibalik peristiwa Idul Adha. Ayat yang paling populer untuk mengisahkan tentang peristiwa Idul Adha adalah terdapat di dalam surat As-Sofat. Surat yang ke-37, ayatnya ayat 100 sampai dengan ayat 107. Dengan cepat saya akan memberikan makna dibalik ayat-ayat tersebut. Yang pertama di ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan atau memberitakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bunyi doanya adalah, Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang solih. Keturunan dari golongan orang-orang yang solih, yang selalu berbuat kebaikan. Mengapa Nabi Ibrahim berdoa begitu? Karena Nabi Ibrahim pada usia yang sudah cukup tua, belum memiliki keturunan. Nabi Ibrahim gelisah bagaimana, kelak, siapa yang akan meneruskan perjuangan dakwah beliau. Lalu itulah doanya, yaitu Robbi Habli Minasori. Ya Tuhanku, anugerahkan aku keturunan dari golongan orang-orang solih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa Nabi Ibrahim itu dengan firmannya, Fabashir, fabasharnahu bihulamin halim. Fabasharnahu bihulamin halim. Maka aku berikan atau kami berikan kabar gembira kepadanya, pada Nabi Ibrahim itu bihulamin dengan seorang bayi, seorang anak halim yang memiliki sifat lembut hati, sepenuh dengan kesantunan. Itulah yang kemudian kita dengan nama Nabi Ibrahim AS. Anak-anakku, ujian Nabi Ibrahim tidak cukup hanya di situ. Lalu ketika Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail itu dilahirkan, maka Allah menguji ketaatan Nabi Ibrahim dengan berjalan atau pindah tempat dari Palestina ke Mekah. Padahal waktu itu Ibunda Hajar baru saja melahirkan. Kemudian kita tahu bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail waktu masih bayi, itu di Jazirah Arabi. Beberapa saat kemudian dipindahlah dari Palestina ke Mekah dan tidak terlalu lama Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Itu ujian yang cukup berat. Maka kemudian ketika kira-kira Ismail usia 13 tahun, Nabi Ibrahim bertemu kembali. Dan ada perintah sebagaimana di dalam surat As-Saufat ayat 102. Maka ketika telah sampai bersama Nabi Ibrahim, berarti Nabi Ismail yang dimaksud, syakya yang bisa diajak untuk bekerja, untuk berdakwah, untuk mengajarkan agama Allah. Lalu Nabi Ibrahim berkata, berkatalah Nabi Ibrahim, Ya Bunaya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku, aku melihat di dalam tidurku, atau dalam bahasa kita sering disebut dengan mimpi. Apa mimpinya? At-bah-hukah. Aku menyembelah engkau, wahai puteraku. Fangzur mazatarok. Maka perhatikan, apa yang menjadi pendapatmu, wahai anakku. Luar biasa, redaksi dari ayat ini adalah, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah itu, tidak serta-merta, langsung mengatakan, Ismail, aku ngimpi, saya mimpi, untuk menyembelah engkau. Wess, kamu pokoknya gelem, tidak gelem, kutung ini. Tidak begitu, redaksinya. Fangzur mazatarok. Maka perhatikan, apa yang menjadi pendapatmu. Apa pendapatmu, anakku? Anak-anakku sekalian, luar biasa. Luar biasa jawaban seorang Ismail. Apa jawabannya? Kholak. Kata Ismail, Ya abadif'al, wahai bapakku, kerjakan. Matukmaru, apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni, engkau akan mendapati aku. InsyaAllah, dengan atas kehendak Allah, minas sobirin, aku akan tergolong orang yang sabar. Anak-anakku sekalian, luar biasa. Ismail bisa berkata demikian, padahal nyawanya terancam. Andaikan, anak-anak SMP 29, yang ditanya oleh orang tuanya, anakku, aku mambengi ngimpi, dikongkong gusti Allah, nyembeleh awakmu. Saya tidak yakin, jawabannya seperti Ismail, dengan tegas. Ya abatif'al matukmaru, satajiduni, insyaAllah, minas sobirin. Pak, kerjakan. Perintah Allah, engkau akan mendapati aku, termasuk golongan orang yang sabar. Itu jawaban Ismail. Tapi beda lagi, dengan jawaban anak 29. Jangan-jangan jawabnya, Pak, aku ini seorang, apa, tidak bapak, wahai. Kenapa tidak bapak saja, yang diperintah untuk disembeli. Jadi anak-anakku sekalian, dari rangkaian cerita, ayat 110, sampai dengan 102, maaf, ayat 100, 101, dan 102, ini menggambarkan, betapa, Ibrahim dan Ismail, itu adalah keluarga, yang sangat taat kepada Allah. Itu nilai pertama, yang kita dapatkan. Yang kedua, ketaatan itu tentu dalam, dengan proses, berarti, Ibrahim, mendidik Ismail, itu dengan cara yang benar, sesuai dengan, ketentuan-ketentuan Allah. Yang ketiga, kita dapati, ada seorang, yang sangat demokratis, yang sangat interaktif, yang bernama, Ibrahim. Jadi perintah Allah itu, masih dimintakan, diskusi kepada anaknya. Ma-da, ma-da, pangdur ma-da-taro, pangdur ma-da-taro. Itu. Jadi, pernyataan ini, luar biasa. Kemudian yang keempat, kita dapati, kita dapati, seorang anak, yang begitu, mencintai orang tuanya, mentaati Allah, dengan penuh kelembutan, dan penuh kesabaran, yaitu, bernama Ismail. Itu, empat nilai, yang perlu kita contoh, dalam kehidupan, sehari-hari. Anak-anakku sekalian, itulah, nilai-nilai, yang kita dapati. Pengorbanan kepada Allah, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah, itu menjadi lebih utama, dari sekedar egoisme, atau nafsu belaka, yang kita, kedepankan, dalam kehidupan, sehari-hari. Kemudian, di ayat-ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan janji, memberikan, satu peristiwa, yang sangat, istimewa, yang sampai hari ini, kemudian, kita, amalkan, dalam bentuk penyembelehan, hewan kurban. Falama aslama, wanalah, liljabi, ini, ketika, sudah pasrah, keduanya, yaitu, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail, ketika, sudah, sudah akan, dilakukan penyembelehan, wanadainahu, ayya Ibrahim, maka, ada suara, yang sangat keras, yang, mengagetkan Ibrahim, hei Ibrahim, wahai Ibrahim, kemudian, Ibrahim menoleh, Ibrahim, mendengarkan, dari mana, arah suara itu, kemudian, suara itu, berbunyi, kod sodaktur rukya, sungguh engkau, telah membenarkan, mimpimu, inna, gadhalika, sesungguhnya, yang demikian itu, najazil muhsinin, akan mendapatkan, balasan yang baik, inna, hadhalahu, walbala'ul mubin, dan, semua itu, adalah, ujian, yang sangat besar, bagimu, wafadainahu, bidhibkhin adhim, maka, aku ganti, aku ganti, dengan, sembelihan, yang besar, jadi, disini, juga ada, satu, atau, beberapa nilai, pertama adalah nilai, ketaatan Ibrahim, yang kemudian, berbuah, dengan, balasan yang baik, yaitu, berupa, Ismail, diganti, dengan, binatang sembelihan, yang bagus, yang kemudian, kita, amalkan, hingga saat ini, dalam, perayaan, itu, adha, semoga, itu, adha, kita tahun ini, dapat, menyentuh, hati, dan jiwa kita, kita bisa, meneladani, ketaatan, Nabi Ibrahim, beserta, Nabi Ismail, termasuk, kesabaran, dari, kedua, hamba Allah ini, yang bisa, kita, jalankan, dalam kehidupan, sehari-hari, semoga, bermanfaat, Nasru minallah, wafatun qarib, wa basiril mu'minin, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. selamat menikmati,